Cerita novel reinkarnasi Dokter Jenius Wis langsung aja iki ceritane, sawer dong Dokter terlahir kembali bab 1361 Di sisi lain, mobil-mobil hitam melaju kencang di jalan raya Naik perahu dari pelabuhan adalah satu-satunya rute terbaik bagi Luo Ge untuk meninggalkan Huaxia seperti yang disimpulkan Shichen Oleh karena itu, dia harus menghentikan sisi lain di pelabuhan sebelum mereka meninggalkan Huaxia Jika ketinggalan, biarkan Lok membawa Mu Yunbing ke tengah dan kesulitan penyelamatan akan meningkat secara eksponensial Tangan Shichen yang memegang setir sedikit mengeluarkan keringat dingin dan alisnya, yang selalu acuh tak acuh sebelumnya, diam-diam mengerutkan kening Jika dia telah berubah ke tugas lain, dia tidak akan khawatir sama sekali Tetapi sekarang Mu Yunbing yang telah diculik, Shichen harus bersiap untuk yang terburuk Mu Yunbing ditangkap oleh Luo Ge karena dia dan jika dia benar-benar tidak dapat diselamatkan dia akan kesulitan tidur dan makan selama sisa hidupnya Jangan khawatir, Lok ingin membunuhmu dia hanya akan menggunakan istrimu untuk memikatmu Jadi sebelum Anda bertemu dengannya, istri Anda harus aman Merasakan suasana tegang di dalam gerbong Wajah pucat Yulina juga penuh kekhawatiran dengan lembut menghibur Shichen Ku harap begitu Shichen menghela nafas dalam diam dan niat membunuh Senran meledak dari matanya yang gelap dan dalam Sedan hitam itu melaju kencang Tangan di dashboard sudah menunjukkan hampir 250 mil Seluruh tubuh sedikit gemetar, dan mesinnya menderu Pukul 4.30 pagi, Shichen memarkir mobil di tepi pelabuhan Terakhir kali saya datang, saya pergi bersama Li Bai Lin untuk berpartisipasi dalam piala penyembuh Dan saya ingat bahwa saya juga mendarat di kapal pesiar dari pelabuhan ini dan berlayar sampai ke laut teritorial Tanpa menunggu mobil berhenti, Shichen membanting pintu hingga terbuka dan menyapu ke arah mercusuar di pantai, dan Yulina mengikuti dari dekat Kedua pria itu mempercepat puluhan langkah di sekitar tangga yang berkelok-kelok, lalu mendorong pintu kantor hingga terbuka Shichen memandang karyawan pelabuhan yang sedang tidur di kursi dan bertanya dengan mendesak Sejak tadi malam, apakah ada kapal atau kapal pesiar yang tersisa? Petik 2 Karyawan pelabuhan yang bertugas juga berpikir bahwa bos telah menggerebek inspeksi, dan dia duduk tegak ketakutan Siapa yang tahu bahwa ketika dia membuka matanya, ada dua orang asing dengan dua wajah di depannya, dan dia segera menatap Shichen dengan waspada Siapa kamu, siapa yang membiarkanmu masuk? Petik 2 Jawab aku, ya atau tidak? Shichen sedikit mengernyit, dan merasakan sebuah amplop dari saku mantelnya Ini adalah uang tunai 20 ribu yang dimasukkan Mu Hoi Mian ke dalam sakunya ketika dia dibawa ke kantor polisi oleh polisi Begitu dia melihat uang kertas 100 dolar merah, mata staf pelabuhan lurus, tunggu sebentar, akan kutunjukkan Petik 2 Anda harus tahu bahwa 10 ribu bundel, ini adalah 20 ribu yuan penuh, sepadan dengan gajinya selama hampir setengah tahun Setelah turun, para karyawan tidak peduli untuk berpakaian, dan segera berbaring di atas peralatan di kantor untuk mengambil informasi masuk dan keluar dari kapal Hanya dalam beberapa menit, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke layar Setengah jam yang lalu, sebuah kapal kargo meninggalkan pelabuhan, karyawan itu berderak di keyboard, dan kemudian memecahkan monitor tegak di depan mata Shichen Ini adalah video pengawasan, Anda tahu Di monitor, Shichen dapat dengan jelas melihat seorang pria berpakaian hitam memaksa wanita itu untuk naik kapal barang yang ditandai dengan bahasa asing Mereka tinggal di pelabuhan kurang dari 5 menit sebelum segera pergi Bab 1362 melihat adegan ini, Shichen perlahan menutup matanya, dan seluruh hatinya jatuh ke titik beku Meski karena malam, pemantauannya agak ambigu, dia masih bisa melihat sekilas bahwa wanita yang sedang dipaksa itu pasti Mu Yunbing Setelah melihat ekspresi Shichen, karyawan itu tanpa sadar memasukkan amplop itu ke dalam lemari di bawah meja, dan kemudian bertanya dengan suara rendah Ada apa? Ada apa? Sampaikan informasi kapal itu, Long menghembuskan seteguk napas keruh, Shichen berkata dengan ringan Semuanya ada di sini, mata karyawan itu berkedip-kedip, tetapi tangannya meraih ke bawah meja dan menyentuh amplop yang menggembung sebelum menunjuk ke monitor lain di atas instrumen Melihat lebih dekat, monitor menunjukkan bahwa sebuah kapal barang dari Eropa Barat meninggalkan pelabuhan setengah jam yang lalu Ia tinggal di pelabuhan selama setengah tahun, mengangkut ikan dan udang yang diekspor secara lokal, dan waktu keberangkatannya setengah jam sebelum Shichen tiba di pelabuhan Meskipun saya bukan orang Cina, saya rasa saya belum pernah mendengar tentang kapal kargo asing yang dapat tinggal di pelabuhan China selama setengah tahun setelah menurunkan kargo mereka, kan? Setelah periode studi ini, bahasa Mandarin Yulina telah meningkat pesat, dan dia dapat dengan jelas melihat apa arti teks di layar Ini, saya tidak tahu Karyawan itu tersenyum canggung, lalu perlahan-lahan memasukkan amplop itu ke dalam saku celananya dan bangkit untuk meninggalkan kantor merju suar Shichen meraih kerah karyawan dengan satu tangan, dan suaranya dingin, dia benar, jelaskan dengan jelas Kapal kargo ini 100% merupakan alat transportasi lok dari organisasi mereka ke China untuk membunuh dirinya sendiri Dalam kehidupan masa lalunya, sebagai raja pejuang, Shichen sering melakukan perjalanan bola bali antara Tiongkok dan luar negeri, dan tentu saja dia juga bisa menyadari keraguan di mulut Yulina Tertangkap oleh kerah Shichen, karyawan itu ketakutan, hampir kencing di celananya, dan memohon pengampunan dengan wajah pahit Bagaimana saya tahu ini, saya adalah karyawan kecil biasa, dokking dan keberangkatan kapal barang semuanya dikelola oleh pelabuhan terpadu, saya hanya tugas Petik 2.2 Jangan katakan yang sebenarnya, tubuh Shichen meledak dengan ledakan tekanan ki sejati Tekanannya begitu besar sehingga bahkan Yulina mundur beberapa langkah, bersandar ke dinding, menatap Shichen dengan mata biru Karyawan yang digendong oleh Shichen langsung menjadi lunak dan hampir jatuh ke tanah Dalam waktu kurang dari 10 detik, para karyawan tidak bisa bertahan, dan hanya bisa terus melambai pada Shichen dengan kedua tangan, menarik tenggorokan mereka dan berteriak Aku berkata, aku mengatakan semuanya, kamu tidak membunuhku Petik 2. Katakan semua yang kamu tahu, atau kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini Shichen mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, dan selama dia merasakan ada yang salah dengan apa yang dikatakan orang di depannya, dia akan segera bergerak Saya dulu bekerja di sebuah kota di Eropa Barat, dan beberapa tahun yang lalu saya menemukan posisi di pelabuhan berkat koneksi keluarga Karyawan pelabuhan itu menelan ludah ketakutan, dan kemudian menjawab dengan jujur Sekitar setengah tahun yang lalu, seorang Eropa Barat tidak tahu di mana menemukan informasi kontak saya, biarkan saya menggunakan tangan dan kaki saya, biarkan kapal kargo mereka memasuki pelabuhan Cina, dan dapat berlabuh untuk waktu yang lama Lanjutkan, tidak ada ekspresi di wajah Shichen, tetapi di dalam hatinya dia menghitung waktu Setengah tahun yang lalu, ketika saya berpartisipasi dalam piala penyembuh, kapal barang itu diparkir di dermaga Sudah sekitar setengah tahun sejak pertemuan pertama dengan yurina dan pertarungan dengan rok di hutan Saya tidak berani melanggar peraturan, tetapi mereka membayar saya 200 ribu dolar huaksia di muka, dan mengatakan bahwa setelah kapal kargo meninggalkan pelabuhan, mereka akan memberi saya 500 ribu yuan lagi Dan saya menyetujuinya Para karyawan dengan hati-hati mengamati ekspresi Shichen, selama ada yang salah, dia akan segera berlutut dan memohon pengampunan, bab 1363 Yulina menyandarkan punggungnya ke dinding, batuk beberapa kali, dan kemudian menatap Shichen dengan tatapan dendam Ini benar-benar tidak berbudiluhur, aku mendapat berita itu dan bergegas membantumu, kamu bisa menuangkan dengan baik, kamu hampir tidak langsung mematahkan leherku Petik 2 Shichen sedikit bingung dengan biksu kedua, berita apa yang kamu dapatkan? Apa yang anda lakukan di sini? Petik 2 Bantu kamu? Wanita yang diambil rok seharusnya adalah istrimu, kan? Yulina mengusap lehernya yang agak memerah dan berbicara dengan lancar kepada Shichen dalam bahasa Mandarin Sejak terakhir kali dia menyelamatkannya, dia telah bekerja keras untuk belajar bahasa Mandarin dan ingin berkomunikasi dengan Shichen secara normal dan tanpa halangan Bagaimana menurutmu, rok? Shichen terkejut, dan misteri di benaknya segera terpecahkan Tidak heran mereka begitu kuat, tidak heran pria yang mereka bawa semuanya berkulit putih, dan Shichen mengabaikan ini Anda tidak tahu, Yulina memandang Shichen dengan lebih ingin tahu Shichen menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak tahu, aku hanya tahu dari mulutmu bahwa itu dia Yulina menghela nafas dan memberitahu Shichen semua yang dia ketahui Beberapa waktu lalu, Departemen Intelijen di Organisasi Rokto menyelidiki keberadaanmu Dan kemarin faksi dalam organisasi yang mendukung ayahku diam-diam memberitahuku berita ini Mereka mengatakan Lok kemungkinan akan melakukan sesuatu padamu, dan aku bergegas Tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi langkah terlambat Jadi kemana dia pergi sekarang? Shichen bertanya dengan tergesa-gesa Entahlah, menurut Kepala Dinas Intelijen, Lok belum pernah berhubungan dengan organisasi sejak dia mengetahui tentangmu dari mereka Ada pun berita bahwa wanita Anda telah dibawa pergi Saya pergi ke kediaman keluargamu Anda dan samar-samar mendengarnya dari mulut keluarga Anda Yulina menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa jika dia tahu keberadaan Lok Dia pasti akan memberitahu Shichen melalui pesan teks, dan kemudian pergi untuk menyelamatkan dalam semalam Shichen menarik napas dalam-dalam, wajahnya sangat serius Apakah ada cara kamu bisa mengetahui keberadaannya? Petik 2 Tidak, Yulina menggelengkan kepalanya, bingung Tapi Lok tidak ingin membunuhmu, untuk mendapatkan 100 juta euro yang diberikan kepadanya oleh konsorsium Mishima Bagaimana dia bisa mengambil wanitamu? Petik 2 Dia agar bisa keluar dengan lancar, dan Yunbing kebetulan berdiri di sana Itulah sebabnya dia menangkapnya, dan akulah yang tidak melindunginya Begitu dia memikirkan apa yang terjadi di Manor, Shichen menyesalinya dan menghela nafas Jika dia bisa mengikuti Luo Ge keluar tepat waktu ketika dia melarikan diri Mungkin Mu Yunbing tidak akan jatuh ke tangan Lok Ngomong-ngomong, aku tahu Lok tinggal di Huaxia kali ini Ayo pergi dan lihat-lihat, mungkin kita bisa menemukan petunjuk apapun Kata Yulina, melepas gaun tidur, memperlihatkan celana kulit hitam seksi dan jaket denim pendek di dalamnya Melengkung dua kali lipat Kalau begitu ayo pergi, jangan tunda waktu Shichen buru-buru mengulurkan tangan dan bersiap untuk menghentikan taksi Ambil mobilku, pergi lebih cepat Yulina meraih tangan Shichen dan menunjuk ke kupe empat tempat duduk biru di belakangnya Ketika menyentuh telapak tangan Shichen, sudut mulut Yulina memunculkan senyuman yang tak terlihat Duduk di kupe biru, Shichen memandang Yulina, yang sedang mengemudi di samping, dan perlahan menutup matanya untuk beristirahat Dengan suara rem yang tumpul, kupe berhenti di tepi kota kumuh di kota Zhonghai, di depan sebuah bangunan dua lantai yang hampir ditinggalkan Yulina mematikan api, merasakan pistol dari sisi kursi mobil, dan menyerahkannya kepada Shichen Hati-hati, Log adalah pembunuh yang kuat di organisasi kita Yulina mengingatkan Shichen dengan sangat serius, dan kemudian dengan lembut mendorong pintu mobil Jika kita menghadapi penyergapan, kemungkinan besar kita dalam bahaya Shichen menyapu Colt Amerika di tangannya dan dengan santai memasukkannya ke dalam sakunya Bab 1364, lampu di depan gedung masih menyala, dan pintunya terbuka, seolah-olah sedang membuka pintu untuk menyambut mereka Yulina berjalan ke arah Shichen, mencengkeram pistolnya dengan kedua tangan dan mengamati sekelilingnya dengan mata waspada Jangan lihat itu, tidak ada seorang pun di sini, masuk saja Shichen masuk dengan cepat, tanpa ekspresi khawatir di wajahnya Tepat ketika dia keluar dari mobil, dia sudah memobilisasi kesejatinya untuk melihat situasi di sekitarnya dan tidak merasa ada yang salah Melihat Shichen berjalan cepat menuju tangga, Yulina mengingatkan dengan suara rendah, hati-hati Petik 2 Shichen mengabaikan kata-kata Yulina, mengambil dua atau tiga langkah menaiki tangga, dan mulai mengamati situasi di atas Yang menarik perhatiannya adalah tumpukan besar sampah, serta pakaian dalam beberapa wanita, dan di dekat jendela, Shichen melihat genangan darah Genangan darah tampak seperti telah dikeringkan untuk waktu yang lama, dan jelas bahwa itu tidak ditinggalkan oleh Mu Yunbing Yulina berjalan ke arah Shichen dengan pistol di satu tangan dan bertanya dengan suara rendah, tidak ada yang ditemukan di lantai pertama, tapi bagaimana dengan lantai dua? Shichen menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke jarum perak di ambang jendela. Saya hanya menemukan jarum perak yang saya tembakan padanya saat itu, serta beberapa pakaian dalam itu, tidak ada yang lain. Mengikuti mata Shichen, Yulina langsung tersipu, mengertakkan gigi dan berkata, Log ini, ini benar-benar cabul. Ayo pergi, tidak ada yang bisa dilihat di sini. Shichen mendorong pintu masuk dari kamar ke kamar dan melihatnya. Sepertinya mereka seharusnya mengambil semua hal yang berguna sebelumnya, meninggalkan hanya setumpuk sampah, dan kemungkinan menemukan petunjuk dari sampah itu minimal. Saat Shichen mengangkat kakinya dan berjalan menuruni tangga, ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar sedikit. Shichen berhenti dan berkata dengan ringan, seharusnya itu dia. Apakah Log menghubungimu? Yulina segera membungkuk ke sisi Shichen. Menarik ponselnya, ada serangkaian nomor yang tidak dikenal di atasnya, dan isi pesan teks hanya dua baris pendek. Tuan Shichen, jika Anda ingin menyelamatkan wanita Anda, saya berharap dapat bertemu ketika kita meninggalkan China ke wilayah tengah. Shichen melihatnya dua kali dan meletakkan teleponnya. Pusat, tetapi misi pembunuhan yang diterima Log diberikan oleh konsorsium Mishima, Yulina mencondongkan tubuh ke dekat bahu Shichen dan bertanya dengan ragu, mengapa kamu tidak pergi ke kerajaan Uyghur, mengapa kamu tidak pergi ke wilayah tengah. Petik 2 Yulina tidak tahu, tapi Shichen sudah dengan jelas memahami semua alasannya. Hanya karena dia belum membalas dendam terhadap keluarga manapun di tengah kecuali organisasi denlah. Setidaknya dalam kehidupan ini, dia belum memiliki dendam terhadap organisasi pusat manapun. Selain itu, Shichen tidak percaya bahwa musuh-musuh di kehidupan masa lalunya masih dapat menemukan dirinya lagi. Ini bukan konsorsium Mishima, dia harus dipercayakan kali ini kepada organisasi Dengla Pusat. Shichen berkata perlahan, Yulina langsung melebarkan mata indah itu dan menatap Shichen dengan tidak percaya, Tengah Organisasi Dengla. Petik 2 Saya pernah pergi ke organisasi Dengla untuk menyelamatkan orang Tionghoa, dan saya memiliki konflik dengan mereka. Shichen menceritakan kisah itu dengan sederhana. Saya pikir Log seharusnya menerima manfaat dari Dengla. Bab 1365 Shichen menoleh dan tersenyum dan bertanya, kamu hanya seorang kapten kecil, kamu memiliki hak yang begitu besar. Petik 2 Seorang polisi kecil segera menyelah, jangan melihat penjaga kita hanya sebagai kapten kecil, tetapi ayah dari penjaga itu adalah Wakil Direktur Departemen Keamanan Publik Provinsi. Petik 2 Kamu, cepat dan selesaikan pekerjaanmu, dan jangan bicara omong kosong. Weili mengangkat kakinya dan menendang polisi kecil ini. Saat kedua polisi itu mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan ruang interogasi, Weili mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Shichen, dan dia menyalakannya sendiri. Coba pikirkan, bergabunglah dengan tim Interpol kami. Setelah menyesap, Weili berkata dengan suara yang dalam. Bahkan jika dia belum melihat pemandangan pada saat itu, dari kata-kata Shichen saja, dia bisa tahu seberapa kuat orang ini, dan bahkan instruktur sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengannya. Jika orang seperti itu direkrut ke dalam detasemen polisi kriminal, maka tidak ada seorang pun di kota Zhonghai yang berani melakukan tindakan kriminal setelah itu. Tidak tertarik, Shichen mengambil sebatang rokok dan menaruhnya di telinganya dan mengangkat kakinya untuk pergi keluar ruang interogasi. Weili tertegun selama dua detik, menatap punggung Shichen dan berteriak, kamu berpikir lagi, aku akan menunggu kabarmu kapan saja. Petik 2. Meninggalkan kantor polisi, Shichen berdiri di pinggir jalan sebentar, menghisap rokok di tangannya, dan berjalan langsung ke arah Hotel Hanlin. Zuo Xian Cheng dan Liu Xiao, Shichen berpikir bahwa yang pertama lebih mungkin. Segera, sosok Shichen muncul di pintu kamar presidensial di lantai atas Hotel Hanlin. Baru saja dia sudah bertanya kepada pelayan dan tahu bahwa Zuo Xian Cheng baru saja kembali dari rumah sakit dan tinggal di dalamnya. Jepret. Tanpa berpikir panjang, Shichen langsung mengangkat kakinya dan menendangnya keluar. Kaki ini jatuh, pintu kamar presidensial ditendang berkeping-keping, dan dengan tarikan yang kuat, seluruh pintu dirobohkan oleh Shichen. Menyalakan lampu, Shichen melangkah ke ruang tamu, dan Zuo Xian Cheng, yang memiliki wajah panik, baru saja duduk dari tempat tidur. Zuo Xian Cheng dengan cepat mengenakan pakaiannya, dengan cepat merasakan tongkat baseball aluminium dari bawah bantal di tangannya, dan menatap Shichen dengan erat, Kamu, apa maumu? Petik 2. Apakah kamu melakukannya? Sosok Shichen melintas dan melintas tepat di depan Zuo Xian Cheng. Zuo Xian Cheng ditanya dengan bingung, Apa yang kamu bicarakan? Apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Dia baru saja keluar dari rumah sakit dan disiagakan sebelum dia bisa tertidur. Tatapan membunuh di depannya membuatnya gemetar ketakutan, mengetahui bahwa Shichen telah memindahkan mesin pembunuh. Shichen menyambar tongkat baseball aluminium, meremasnya sedikit dengan telapak tangannya, dan meremasnya menjadi bentuk yang terdistorsi, sebelum dia bertanya dengan suara dingin, Katakan, apakah kamu mengirim seorang pembunuh ke Mujia Manor untuk membunuhku? Petik 2. Apa? Zuo Xian Cheng tertegun selama 2 detik, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan, Tidak, 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 itu tidak mungkin aku. Petik 2. Bagaimana mengatakannya? Dalam 30 atau 40 tahun terakhir, dia juga telah bercampur dengan organisasi bawah tanah, dan dia dapat dengan jelas merasakan krisis yang dibawa Shichen pada dirinya sendiri. Jadi jangan katakan balas dendam putranya, dia hanya ingin Shichen pergi dari sini dengan cepat, dan hidupnya akan hilang. Benarkah? Lalu lihat mataku dan katakan lagi, Shichen menyipitkan matanya sedikit, selama dia berpikir, dia bisa membunuh Zuo Xian Cheng dalam sekejap. Setelah melihat Shichen, perasaan kematian bahkan lebih dekat, dan Zuo Xian Cheng menggelengkan kepalanya seperti mainan, saya benar-benar ingin menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Anda, tetapi putra saya masih terbaring di rumah sakit, di mana saya punya waktu untuk menemukan pembunuh. Petik 2. Shichen menjatuhkan tongkat baseball di tangannya, dan meskipun mata Zuo Xian Cheng panik dan mengelak, dia bisa melihat bahwa dia tidak berbohong. Bab 1366. Melihat Shichen menjatuhkan tongkat baseball yang telah berubah bentuk, Zuo Xian Cheng menghembuskan napas panjang dan menyebutkan bahwa jantung mata tenggorokan telah benar-benar jatuh. Dalam waktu kurang dari dua menit, punggungnya basah kuyuk, dan bahkan tenggorokannya menjadi sedikit kering. Shichen berkata dengan dingin, karena itu bukan kamu, maka bantu aku melakukan sesuatu. Saat ini, dia sudah bisa yakin bahwa Zuo Xian Cheng tidak melakukannya, dan orang yang paling mungkin menyewa seorang pembunuh adalah Liu Xiao. Apa? Zuo Xian Cheng mendengus, dan dengan cepat mengeluarkan kantong kertas dari meja samping tempat tidur dan meletakkannya di depan Shichen, saya punya 200 ribu koin huaksia di sini, jika Anda membutuhkannya, ambil saja. Jika itu tidak cukup, saya akan pergi ke bank dan mengambilnya untuk Anda. Shichen menendang kantong kertas ke samping dan berkata dengan ringan, saya tidak membutuhkan barang-barang ini, saya ingin Anda membantu saya mengetahui beritanya. Zuo Xian Cheng menelan ludah, kamu melakukan apa yang kamu perintahkan. Bantu aku menanyakan di mana Liu Xiao sekarang, Shichen menginstruksikan dengan acuh tak acuh, dalam waktu setengah jam, aku akan mendapatkan informasi yang akurat. Zuo Xian Cheng sedikit bingung, Liu Xiao. Siapa dia? Petik 2. Shichen menjelaskan dengan lembut, orang yang melakukannya denganmu di kamar pribadi. Tidak masalah, aku hanya akan memberitahumu untuk menemukannya dalam waktu setengah jam. Zuo Xian Cheng tidak berani menunda, dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi bawahannya. Dengan kekuatan dan koneksinya di kota Zhonghai, masih sangat mudah untuk menemukan saudara laki-laki dari Longjing. Shichen berdiri di samping tempat tidur, menyaksikan Zuo Xian Cheng terlihat buru-buru menelepon. Dalam waktu setengah jam, Zuo Xian Cheng memiliki senyum di wajahnya, dan kemudian buru-buru berkata kepada Shichen, ditemukan, sepupu dari salah satu manajer departemen saya, bekerja di rumah sakit kota. Dia mengatakan bahwa Liu Xiao baru saja dirawat di rumah sakit hari ini, dan dia juga menginginkan bangsal terbaik di rumah sakit. Shichen memutar jari-jarinya, alamat khusus. Zuo Xian Cheng berani ragu, dan dengan cepat berteriak ke telepon, katakan padaku dengan cepat, di bangsal mana orang itu berada. Petik 2, pria di ujung telepon dengan cepat menjawab, di lantai 12 Departemen Rawat Inap, kamar 1209. Shichen ingat rangkaian alamat ini, berbalik dan berjalan keluar, menunjuk ke pintu kamar yang hancur, dan berkata dengan ringan, jangan beritahu saya pikiran bengkok apa yang Anda miliki, jika Anda berani, pintu itu adalah akhir Anda. Zuo Xian Cheng mendongak, melihat ambang pintu hancur menjadi terak, dan mendengus lagi. Melihat Shichen berada jauh, Zuo Xian Cheng buru-buru menghubungi staff hotel untuk berganti kamar untuk dirinya sendiri, dan dia tidak bisa tinggal di sini malam ini apapun yang terjadi. Shichen mendorong pintu hotel hingga terbuka, dan di luar masih gelap. Sekitar pukul tiga pagi, hanya ada satu atau dua pekerja sanitasi yang membersihkan di luar. Shichen baru saja akan menghentikan taksi ke rumah sakit kota, ketika dia tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup di sampingnya. Menyipitkan mata sedikit, Shichen menghilang ke dalam malam seperti seekor citah, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di gang sempit di sebelah hotel. Seorang pria berpakaian hitam dihancurkan ke dinding olehnya, dan lehernya bisa dipelintir kapan saja. Saya benar-benar mengirimkannya ke pintu, dan saya benar-benar tidak takut mati. Shichen tertawa dingin. Nafas orang yang ditekan ke dinding ini sangat mirip dengan orang-orang yang telah melakukan kejahatan di Mu Family Manor, tetapi bentuk tubuhnya cukup tipis. Orang yang diangkat batuk beberapa kali, mengangkat tangannya untuk melepas tudungnya dengan seluruh kekuatannya, dan berteriak dengan suara serak, batuk, Shichen, kamu mengecewakanku. Yurina, mendengar suara yang akrab ini, Shichen segera melepaskan tangannya. Bab 1367 pada saat ini, hati Shichen sangat berat. Jika orang di balik pembunuhan ini adalah konsorsium Mishima, akan lebih baik untuk mengatakannya. Apakah itu menghabiskan 100 juta euro untuk membiarkan Lok berbalik melawan air, atau untuk langsung menemukan konsorsium Mishima dan memaksa mereka untuk membatalkan hubungan kerja, Mu Yunbing dapat diselamatkan. Tapi sekarang itu melibatkan organisasi Dengla, dan di hadapan 10 organisasi bersenjata teratas di Timur Tengah dan bahkan di dunia, suasana hati Shichen langsung menjadi serius. Dia sangat menyadari kekejaman orang-orang itu demi tujuan mereka, tetapi dia takut kali ini, istri kecilnya berada dalam situasi yang mengerikan. Ya Tuhan, kamu pergi ke organisasi Dengla untuk menyelamatkan orang. Yulina sepertinya telah mendengar sesuatu yang luar biasa, belum lagi Shichen, yang merupakan pembunuh S organisasi mereka, dan tidak berani melakukannya. Shichen menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam mengepalkan tinjunya, fokusnya sekarang bukanlah apakah aku menyelamatkan orang atau tidak, tapi bagaimana cara menyelamatkan Yunbing dari tangan Lok. Yulina memiringkan kepalanya untuk melihat Shichen, matanya berkedip-kedip, apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengan nonamu itu? Petik 2. Apa katamu? Shichen bertanya dengan ragu, tidak tahu apa artinya Yulina tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu saat ini. Tidak ada, tanyakan saja, Yulina melambaikan tangan putihnya dan berjalan menuruni tangga dengan pistolnya. Shichen mengikuti dengan bingung, masih belum mengerti apa yang baru saja dimaksud Yulina. Namun, dia sangat ingin menyelamatkan Mu Yunbing saat ini, dan karena Yulina tidak ingin berbicara lebih banyak, dia tidak terus bertanya. Duduk kembali di kupe, Shichen berulang kali berpikir tentang bagaimana menyelamatkan Mu Yunbing. Satu-satunya kesimpulan yang bisa dia dapatkan sekarang adalah bahwa surat perintah buronan untuk organisasi Den La telah dikirim ke Lok. Bunuh diri, tidak hanya untuk mendapatkan 100 juta euro dari konsorsium Mishima, tetapi juga untuk mendapatkan biaya pekerjaan Deng La, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Ini dapat dijelaskan dari surat perintah penangkapan di tengah negara bahwa lelaki tua itu menunjukkan dirinya di rumah Liu Yuan Bai sebelumnya. Yulina memasukkan kunci, menoleh dan bertanya pada siang Shichen, kemana kita akan pergi sekarang. Petik 2. Pergi ke dermaga terdekat. Shichen melihat ke bawah dan merenung, dan menginstruksikan Yulina dengan suara keras. Saat ini, jika Anda ingin meninggalkan China ke wilayah tengah, hanya ada dua cara untuk pergi. Salah satunya langsung ke barat, melintasi stepa dan gurun, melalui selat, langsung ke tengah, tetapi jika Anda pergi dengan cara ini, tidak hanya akan memakan waktu, tetapi juga akan sangat mudah untuk dihentikan di wilayah China. Yang lainnya adalah mengambil jalur air, begitu Anda memasuki laut, dan kemudian ingin menemukan, itu sama saja dengan menemukan jarum di dasar laut. Yulina hanya ingin menginjak pedal gas, tetapi ternyata dia tidak tahu di mana dermaga itu berada, jadi dia hanya bisa melepaskan setirnya. Saya, saya tidak tahu rutenya, atau Anda datang dan mengemudi. Shichen pindah ke kursi pengemudi, memutar kunci untuk memulai kupe, dan bertanya dengan ringan, apakah kamu yakin ingin mengikuti? Petik 2. Tentu saja, aku akan bertarung bersamamu. Yulina mengangkat pistol di tangannya ke arah Shichen, dan matanya sangat bertekad. Karena ini masalahnya, Shichen tidak mengatakan omong kosong dan langsung menginjak pedal gas. Kupe biru menyapu keluar malam dan melaju ke arah dermaga. Pada saat ini, Luo G diam-diam tiba di dermaga bersama Muyun Bing, yang tangannya diikat. Bab 1368. Agar berhasil membunuh Shichen, dia mengirim semua orang dalam organisasi. Empat di antaranya mengikutinya ke pedalaman Tiongkok, sementara enam sisanya sedang menunggu di kapal kargo. Rencana mereka adalah menunggu misi pembunuhan selesai, dan kemudian segera mengambil kepala Shichen dan naik perahu ke kerajaan Wu dan mendapatkan 100 juta euro. Kemudian berbalik ke tengah dan minta honorarium yang dijanjikan oleh organisasi Denla. Jujurlah padaku, atau aku akan membunuhmu dengan satu tembakan. Lok memandangi langit yang agak terang dan tidak hanya mempercepat langkahnya. Jika Fajar menyingsing, semua pekerja di dermaga pergi bekerja, dan kemudian ingin membawa Muyun Bing ke kapal, itu tidak akan mudah. Muyun Bing terhuyung-huyung beberapa langkah saat dia ditarik, tetapi dia masih mengatupkan gigi peraknya dan tidak membuat suara senandung teredam. Di tepi dermaga, sebuah kapal kargo diparkir di sini, dan Lok menyeret Muyun Bing ke kapal dan segera melepaskan ikatan tali rami dari kapal tambatan. Mendengar suara di luar, orang-orang di kapal kargo buru-buru membuka pintu dan berjalan keluar, dan ketika mereka melihat Muyun Bing, mereka sedikit linglung. Bos, bukankah kamu menangkap Shichen? Bagaimana kamu menangkap seorang wanita? Ya, wanita ini tampan, tapi bukankah kita keluar kali ini untuk membunuh Shichen? Hal-hal yang tidak terduga, kekuatan Shichen sangat kuat, jelas bukan apa yang dijelaskan keluarga Mishima. Lok melepas topengnya dan penuh dengan seringai sinis, dia adalah wanita Shichen, kunci aku, aku akan menunggu Shichen mengambil umpan. Petik 2. Meskipun misi ini gagal, ada baiknya untuk menangkap wanita Shichen. Luo Ge percaya bahwa dengan karakter orang Tionghoa yang penuh kasih sayang dan benar, Shichen tidak akan pernah menyerahkan istrinya. Sewaktu dia menyingkirkan tali rami di kapal, dia bertanya, haruskah kita pergi sekarang? Petik 2. Pergi sekarang dan tinggalkan laut teritorial China sebelum fajar. Jika polisi di Huaxia terlibat, tugas kita akan sangat merepotkan, Luo Ge berkata, mendorong Mu Yunbing ke bawah di geladak, ketika saatnya tiba, selama dia di laut, tidak peduli seberapa kuat Shichen, dia harus berlutut dengan jujur. Mu Yunbing tersandung dan jatuh, mengatupkan giginya dan tidak bersuara, tanpa niat sedikitpun untuk meminta maaf. Meskipun dia tidak tahu siapa orang asing ini, mendengarkan percakapan mereka, dia tahu bahwa orang-orang ini jelas bukan penjahat biasa. Luo Ge tidak memandang Mu Yunbing lagi, tetapi terus bertanya kepada bawahannya, ngomong-ngomong, apakah keluarga Mishima memberi kami kabar? Petik 2. Patriar keluarga Mishima menghubungi saya kemarin malam dan berkata bahwa dia akan mengirim ninja yang kuat dari dalam klan untuk bekerja sama dengan kami, orang-orang itu memutar rekaman panggilan ke Rok dan kemudian mendiktekan, Patriark mereka sendiri mengatakan bahwa dia ingin membantu kami menyelesaikan misi pekerjaan organisasi Denla. Sepertinya keluarga Mishima juga ingin menjilat organisasi Denla, tapi ini masalah menyelamatkan kita. Pergi dan hubungi Dengla dengan nada bicaraku dan katakan bahwa paling lambat dalam 3 hari, kita akan dapat mengirimkan Shichen kepadanya, ini juga merupakan pengingat untuk membiarkan mereka mengambil gambar bila perlu dan membersihkan kaum konservatif dalam organisasi. Petik 2. Lok menyelinap ke kabin dan menyerahkan seikat tali kepada anak buahnya, dengan senyum sinis di wajahnya. Selama organisasi Denla setuju untuk membantu, maka kaum konservatif di organisasi Kementerian Kegelapan mereka pasti akan tersingkir dalam satu malam. Pada saat itu, sebagai pahlawan terhebat, ia harus mewarisi posisi kepala suku. Iya bos, beberapa anak buahnya telah mengikuti Lok selama bertahun-tahun, dan ketika mereka melihat ekspresi Lok, mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Sebelum fajar, kapal kargo berlayar langsung dari pelabuhan Huaxia. Mu Yunbing dikunci di sebuah ruangan kecil, dan hanya bisa melihat situasi di luar dari jendela kaca kecil. Ketika dia melihat bahwa dia semakin jauh dari pantai, perasaan tidak berdaya tiba-tiba muncul di hatinya, jauh dari Huaxia dan ke laut, jadi apakah dia masih memiliki harapan untuk kembali. Bab 1369 Si Chen membungkuk dan mengambil Yulina dan membantunya duduk di bangku. Mata Yulina sudah berkabut dengan air mata, dan dia menganggap Si Chen di depannya sebagai satu-satunya yang bisa diandalkan, dan berkata dengan sedih. Si Chen, ayahku benar-benar telah dipenjara oleh Lok, dia berengsek, aku akan memotong mayatnya menjadi 10 ribu keping. Melihat Yulina, yang menggertakkan giginya, Si Chen sedikit mengernyit, di mana ayahmu dipenjara olehnya. Baru saja Rok mengatakan bahwa ayah saya dipenjara-dipenjara tempat organisasi itu bermarkas, wajah Yulina penuh dengan kebencian, dan dia membisikkan situasi organisasinya, Kenampan Si Chen. Sebagai salah satu kelompok pembunuh terbesar di seluruh Eropa Barat, ada dua penjara di dalam Kementerian Kegelapan. Di penjara, orang-orang yang dipercayakan oleh berbagai kekuatan dan keluarga untuk membunuh akan dibawa keluar dari penjara dan diserahkan dengan imbalan uang pekerjaan ketika majikan datang ke pintu. Penjara lain, yang berada di bawah tanah organisasi, terputus dan memiliki selokan setinggi seorang pria di pipa saluran pembuangan. Di tempat itu adalah anggota organisasi pengkhianatan, dan di tempat gelap semacam itu, tidak peduli seberapa kuat keinginannya, orang-orang secara bertahap akan dihancurkan oleh roh, dan akhirnya menjadi keberadaan seperti semut. Ketika ayahnya menghilang lebih awal, Yulina belum menyelidiki penjara kedua dengan kaum konservatif organisasi, dan sekarang ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Lok, Yulina sangat ingin menembak Lok di tempat. Melihat mata biru Yulina, Si Chen ragu-ragu. Si Chen tidak ingin berpartisipasi dalam masalah asing semacam ini, lagi pula, ini adalah kontradiksi antara konservatif dan radikal dalam organisasi pembunuh. Dia telah dilahirkan kembali dan kembali ke Tiongkok, dan jarang menjalani kehidupan yang bersih, dan dia tidak ingin terkontaminasi dengan darah dan pembunuhan lagi. Jika Anda berpartisipasi dalam pertarungan semacam ini lagi, Anda pasti akan menimbulkan masalah. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia ditelan kembali ke perutnya. Yulina, mengetahui bahwa dia akan menyinggung keluarga Mishima dan organisasi Denla, masih dengan tegas menemani dirinya sendiri untuk menyelamatkan Mu Yunbing, tetapi persahabatan ini membuatnya tidak mungkin untuk menolak. Melihat tatapan ragu-ragu di mata Si Chen, Yulina menyeka air mata dari matanya, mengertakan gigi dan berdiri, Maaf, aku terlalu emosional. Aku setuju untuk membantumu, menyelamatkan kepala suku kegelapan, dan membunuh Lok. Tanpa menunggu suara Yulina jatuh, Si Chen menghela nafas panjang dan menjawab dengan suara yang dalam. Mengapa? Yulina jelas tidak berharap Si Chen setuju dengan mudah, barusan dia juga mengalami gangguan emosional, tanpa sadar mencari bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Tidak ada alasannya. Si Chen mengungkapkan senyum tipis, berdiri, dan menggenggam kemudi, jika saya harus mengatakan alasannya, seharusnya saya membenci pengkhianat sebanyak yang Anda lakukan. Petik 2 Menatap Laut Biru, pikiran Si Chen melintas kembali ke pembunuhan berdarah terakhir. Pada saat itu, dia memegang senapan mesin ringan di tangannya dan mencekik gelombang musuh yang bergegas ke depan, tetapi ketika dia hendak memusnahkan semua lawan, rekan seperjuangan terdekatnya menembus pisau penekan racun ke dadanya. Sebagai raja prajurit top dunia, Si Chen tidak akan mengekspos punggungnya ke musuh manapun, tetapi dia dapat yakin bahwa dia akan memberikannya kepada rekan seperjuangannya. Tapi justru rekan seperjuangannya yang paling terpercaya yang mengambil nyawanya ketika dia tidak sadar. Rasa sakit pengkhianatan tidak akan pernah terlupakan. Wah, Si Chen menjabat tangannya dan menyalakan sebatang rokok. Bahkan jika itu sudah menjadi kehidupan lain, ini adalah bekas luka terdalam di hatinya. Jadi ketika jelas bahwa Log memimpin radikal kegelapan untuk mengkhianati organisasi suku kegelapan, Si Chen bersedia membantunya. Yulina mengangkat telepon yang layarnya telah rusak, menyeka debu di atasnya, dan bertanya kepada siang Si Chen, apakah kamu ingat masa lalu yang buruk? Petik 2 Bab 1370, Gadis Pintar Si Chen masih memiliki senyum acuh-ta'acuh, tetapi dia tidak menjelaskan. Si Chen tidak pernah memberitahu Mu Yunbing tentang hal-hal ini, apalagi kepada orang lain. Atau, sampai Anda mati dalam hidup ini, tidak ada yang akan tahu siapa Anda sebenarnya. Tapi Si Chen menghitung hari-hari di dalam hatinya, dan ketika dia sampai pada hari itu, dia pasti akan kembali ke tanah mimpi buruk itu lagi, menghentikannya sebelum rekan seperjuangannya bergerak, dan bertanya untuk apa itu. Dan hari ini tidak jauh, Yulina tidak tahu suasana hati Si Chen yang bergejolak, dan mata birunya meredup lagi. Ayahku berkata bahwa menjadi terlalu pintar mungkin bukan hal yang baik. Mungkin ayahmu benar, Si Chen mengangkat alis, meninggalkan tugas-tugas di hatinya, dan fokus pada posisi kapal kargo di dasbor. Apakah itu untuk membantu Yulina membersihkan faksi radikal dari Organisasi Kementerian Kegelapan, atau pergi ke medan perang di Afrika Utara? Itu semua adalah renungan, dan prioritas utama sekarang adalah menyelamatkan Mu Yunbing. Kedua kapal kargo itu berlayar satu demi satu, dan pada saat langit benar-benar terang, laut telah memimpin dalam berlayar keluar dari perairan teritorial Tiongkok dan ke Laut Lepas. Apa itu Laut Lepas? Semua negara memiliki aturan yang sama. Ini bukan bagian dari wilayah negara manapun, tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun, dan semua negara di dunia memiliki hak bersama untuk menggunakannya. Pada saat yang sama, tidak ada negara yang dapat menjalankan yurisdiksi atas Laut Lepas. Dengan kata lain, begitu berlayar ke Laut Lepas, hukum Huaxia tidak akan lagi berlaku untuk Lok. Adapun apakah itu hidup atau mati, tidak ada negara yang akan mengejarnya, termasuk Lok, termasuk Yulina, tetapi juga termasuk Xi Chen dan Mu Yunbing. Luo Ge menunggu, menunggu untuk tiba di Laut Lepas, dan dalam lingkup tidak terikat oleh hukum Tiongkok, dia mengambil tindakan terhadap Xi Chen. Dan Xi Chen juga menunggu, dan juga menunggu untuk mencapai Laut Lepas. Hanya di Laut seperti ini, membunuh Lok tidak akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Di lautan luas, dua kapal mengejar saya, dan jaraknya semakin dekat dan dekat. Di kapal yang dikejar Xi Chen, Lok membuka botol bir, minum dua teguk, dan bertanya kepada orang-orang di sebelahnya, tanyakan, kapan ninja yang dikirim oleh keluarga Mishima akan tiba. Petik dua, karena membunuh Xi Chen, dia tidak yakin di dalam hatinya, terutama setelah pertempuran Mu Family Manor, yang membuatnya lebih sadar akan kesenjangan antara dirinya dan Xi Chen. Itu sebabnya dia meminta anak buahnya untuk meminta bantuan dari keluarga Mishima, yang paling dekat dengan China dan tinggal di kerajaan Uyghur. Seharusnya segera, orang-orang itu melirik ke waktu, ketika penguasa keluarga Mishima menghubungi saya tadi malam, dia berkata bahwa ninja mereka telah meninggalkan keluarga dan seharusnya berada di atas laut saat ini. Yah, aku sudah lama mendengar bahwa ninja kerajaan Uyghur sangat kuat, lihat saja hari ini. Mendengar ini, Lok merasa lega. Dengan jaminan yang dibuat oleh keluarga Mishima, dia percaya bahwa begitu Xi Chen meninggalkan perairan teritorial Tiongkok, dia akan hancur. Lord Rock, saya punya pertanyaan, anak buahnya bersandar di pintu kamar tempat Mu Yunbing ditahan dan berbicara bahasa Jerman dengan lancar. Meskipun Mu Yunbing bisa mendengar suara itu, dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan. Lok membuka sebotol bir lagi dan menyerahkannya kepada anak buahnya, tanya. Keluarga Mishima memberi kami gaji 100 juta euro untuk membunuh Xi Chen, tapi sekarang mereka mengirim master ninja untuk membantu kami. Bawahan itu menyesap bir dan menganggupkan kepalanya sedikit sebagai rasa terima kasih kepada Lok, jika ini dihitung, bukankah keluarga Mishima mengirim orang-orang mereka sendiri untuk bertindak, apakah mereka masih akan memberi kita uang? Petik 2